Ya, sementara itu pemirsa salah satu upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri hingga mendukung peningkatan kontribusi fiskal. Ekonomi senior UOB Enrico Tanuwijaya menilai dorongan kapasitas fiskal ke depannya akan sangat menentukan. Sebab dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depan, maka kapasitas fiskal harus bisa lebih mendukung lebih maksimal. Enrico menyebutkan bahwa utang negara harus dipergunakan lebih produktif untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah harus terus mendorong upaya hilirisasi produk nasional yang lebih berkembang. Sebab dengan ketergantungan impor yang masih tinggi, potensi pertumbuhan ekonomi saat ini menjadi belum maksimal. Sebenarnya kalau secara gamblang itu artinya minjem, tapi minjemnya itu sesuatu yang optimal. Jadi bukan ngutang, bukan. Tapi kita butuh bantuan karena resources kita terbatas tapi kita mau bertumbuh lebih tinggi. Makanya bahasa paling keren itu leverage untuk kita bertumbuh di atas 5%. Dan kita itu punya capacity. Kita lihat negara lain itu debt over GDP-nya udah jauh lebih tinggi dari kita. Nggak apa-apa. They can still grow Philippines itu lebih tinggi dari kita. Terima kasih telah menonton!